Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi pedioka hari ini tentang lempar dan tangkap Bapak akan menjelaskan tentang gerak dasar lempar dan tangkap mengenal gerak dasar lempar setiap lempar yang benar tubuh harus tegak boleh dibuat dengan tangan tangan diangkat dan ditarik ke belakang kemudian bola dilempar ke depan betoh gerakan sikap melempar bola dipegang tangan-tangan selanjutnya cara memegang bola cara memegang bola ibu jari dan jari telunjuk diletakkan pada bola letaknya berlawanan dari jari yang lain menyebar atau atau merenggang cara memegang bola dan ini contoh gambar memegang bola dengan benar kalian bisa lihat yang ada di pokok paket selanjutnya macam-macam lemparan yang pertama lemparan samping teknik lemparan samping yang pertama bola dipegang dengan tangan kanan ayunkan tangan kanan lempar bola sekuat-kuatnya seperti lemparan samping yang kedua lemparan bawah gerak lemparan bawah tangan kanan diangkat ke belakang posisi tangan menghadap ke bawah kemudian kita lihat gambarnya lemparan atas itu contoh gambar lemparan atas atau gerakan lemparan lemparan atas pada lemparan atas tangan kanan diayunkan kuat-kuat diatas bahu melempar bola diikuti gerakan badan searah dengan ayunan tangan jadi ketika melempar ikuti gerakan badan searah dengan ayunan tangan agar bola lemparan menjadi kuat menangkap bola menangkap bola ada dua pertama menangkap bola datar berdiri dengan kaki kanan di depan kedua tangan ke depan badan condong ke depan pandangan ke arah datangnya bola berdiri dengan kaki kanan di depan kedua tangan kedua tangan di depan supaya badan condong ke depan pandangan ke arah datangnya bola yang kedua yang kedua menangkap bola menggelinding atau menangkap bola mendatar pandangan ke arah datangnya bola kaki berdiri sejajar agak rapat dua tangan lurus ke bawah sejajar dengan tukai kaki itu tadi menangkap bola cara menggelinding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih